Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa kericuhan mewarnai unjuk rasa di gedung pengadilan negeri Surabaya. Masa mengecam putusan bebas Ronald Tanur, anak anggota DPR RI, yang menjadi terdakwa pembunuhan dini Sera Afrianti. Saling dorong dan saling bentak terjadi antara kelompok pengunjuk rasa dengan petugas keamanan pengadilan negeri Surabaya. Kelompok pengunjuk rasa memaksa masuk untuk menemui langsung kepala PN Surabaya. Selain itu, Masa juga ingin memasang karangan bunga ucapan tanda matinya keadilan di dalam gedung PN Surabaya. Kericuhan berlangsung di pengunjung penyampaian pendapat oleh Masa ratusan orang, gabungan elemen buruh dan beberapa lembaga bantuan hukum di Jawa Timur. Sejak pagi, unjuk rasa digelar di depan gedung pengadilan negeri Surabaya untuk memprotes putusan bebas pada Ronald Tanur, anak anggota DPR RI, terdakwa pembunuhan kekasihnya dini Sera Afrianti. Untuk mencegah kericuhan berlanjut, Kepala PN Surabaya kemudian bersedia menemui perwakilan pengunjuk rasa. Masa menuntut pencopotan tiga hakim yang memutus bebas Ronald Tanur. Untuk hal tersebut, pihak PN Surabaya menjelaskan, kewenangan pencopotan hakim adalah wewenang Mahkamah Agung. Bagaimana putusan ini bisa dievaluasi atau nanti dikoreksi, ya kita hanya menyarankan agar korban dalam hal ini, negara yang diwakili oleh penuntut umum, melakukan upaya hukum dalam hal ini kasasi. Karena ini kan, karena ini putusan ini adalah kasasi. Apa-apanya bebas, kalau bebas artinya itu harus kasasi. Selama 14 hari sejak putusan itu dibacakan. Humas PN Surabaya juga mengungkap hingga saat ini ketiga hakim yang memutus bebas Ronald Tanur masih tetap beraktifitas seperti biasa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Terima kasih.